Polda Jawa Barat kembali menggelar reka ulang kasus pembunuhan berencana yang didalangi seorang caleg DPR RI. Pembunuhan seorang perempuan berumur 24 tahun ini dilatar belakangi rasa cemburu akibat cinta segitiga. Informasi itu akan menutup perjumpaan kita di Metro This Week. Saya Valentino Seresa, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Rekonstruksi pembunuhan atas seorang perempuan berumur 24 tahun bernama Indriana yang melibatkan tiga tersangka kamis lalu digelar di Mapolsek Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Dalam rekonstruksi diketahui sebelum membunuh Indriana para pelaku bersama korban sempat mampir di sebuah warung untuk beristirahat. Kemudian pembunuhan terjadi di dalam mobil. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombespol Surawan menyatakan rekonstruksi di Bogor hanya untuk memperagakan adegan perencanaan dan eksekusi terhadap korban. Sedangkan rekonstruksi pembuangan jenazah Indriana di Kota Banjar akan digelar pekan depan. Jadi untuk hari ini kita melaksanakan rekonstruksi namun kita tidak melaksanakan ke tempat nasibnya seperti tempat kos Depara, kemudian tempat yang berbeda sebagainya kita terus melaksanakan di posan pembuangan madari. Jadi kita melaksanakan rekonstruksi di tujuh TKP dari mulai tempat kosnya Depara, kemudian bagi tempat di tempat teresa dan juga apatemen disambil dengan tempat berubah untuk bersekusi di depan. Sebenarnya ada 24 tahun yang ada. Pembunuhan terhadap Indriana 24 tahun melibatkan 3 tersangka yakni Devara selaku otak pembunuhan, Didot Al-Fiansyah, kekasih Devara, dan M. Reza selaku eksekutor pembunuhan. Pembunuhan ini berdasarkan pengakuan Didot dan Devara dilatar belakangi motif cemburu akibat cinta segitiga. Devara, sang caleg DPR RI, nekat mengotaki pembunuhan akibat terbakar api cemburu. Setelah mengetahui Didot kekasihnya, diam-diam telah tujuh bulan menjalin hubungan Asmara dengan Indriana. Sebelumnya, karena hubungan gelapnya dengan Indriana diketahui Devara, Didot memutuskan memilih memperbaiki dan melanjutkan hubungannya dengan Devara yang sudah lima tahun dipacarinya. Didot pun mengikuti permintaan Devara untuk menghilangkan nyawa Indriana jika ingin kembali berpacaran dengannya. Untuk melancarkan aksinya, Didot meminta bantuan temannya, M. Reza. Reza menyanggupi tawaran menjadi eksekutor dengan bayaran 50 juta rupiah. Rencana jahat itu mulai dieksekusi pada 20 Februari 2024 lalu. Didot dan Reza berpura-pura mengajak Indriana jalan-jalan di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam perjalanan pulang, Didot mengaku ingin ke toilet sambil memberikan kode kepada sang eksekutor. Indriana yang duduk di kursi penumpang depan langsung dijerat lehernya dengan ikat pinggang dari belakang kursi selama hampir 15 menit. MR dari kursi belakang yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat berupa sabu pinggang. Langsung menjerat leher korban dengan sabu pinggang dan menariknya ke belakang. sebuah tenaga selama kurang lebih 15 menit. Setelah korban tidak bergerak, tersangka MR memberi kode klakson sebanyak satu kali dan tersangka DA masuk ke dalam mobil kembali dan membawa korban yang sudah meninggal kembali ke tempat. kos tersangka DP untuk menjemput tersangka DP lalu bersama-sama membuang jasad korban ke daerah Banjar, Jawa Barat. Setelah dipastikan tewas, Didot dan Reza kembali ke Jakarta untuk menjemput Devara sambil membawa jasad korban. Keesokan harinya, jasad korban dibawa ke pengandaran melalui tol Cipali. Namun mobil mereka mengalami kerusakan di daerah Kuningan hingga dibawa ke bengkel dengan dinaikan ke towing. Sampai di situ, rencana mereka masih berjalan mulus. Selama perjalanan tidak ada yang curiga karena mulut korban ditutup masker sehingga seolah sedang tidur di mobil. Selama 4 hari dibawa jalan-jalan, jasad Indriana yang terbungkus selimut baru dibuang pada 23 Februari ke jurang di belakang Tugu Gajah Kota Banjar, Jawa Barat. Dua hari setelahnya, jasad Indriana yang sudah membusuk ditemukan seorang pesepeda yang melintas. Perbuatan keji itu pun akhirnya terungkap oleh polisi. Kira kemudian bisa mengarah kepada tersangka pelaku yang kita ketahui merupakan caleg DPR itu bagaimana, Pak Surawan? Pertama, kita mendapatkan informasi dari orang buahnya bahwa sepatu pemintaan untuk jalan-jalan dengan hasilnya. Yang kedua, kebetulan untuk telepon seluler korban itu dibawa oleh para pelaku dan beberapa hari setelah korban meninggal itu masih melakukan chatting dengan orang tua korban seolah-olah memberikan kabar. Jadi itu kita melacak para pelaku. Devara kini sudah tidak bisa diandalkan untuk menjadi calon wakil rakyat karena telah menjadi otak pembunuhan terhadap Indriana bersama kekasihnya dan sang eksekutor M. Reza. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!